Pemirsa Anas Urbaning Room akan bebas hari ini dari Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Suka Miskin, Bandung, Jawa Barat pada selasa 11 April 2023. Para pendukung akan menjemputnya di lapas tersebut. Mereka diserukan untuk memakai pakaian putih. Seruan ini diunggah dalam akun TikTok Anas at Urbaning Room. Dalam unggahan tersebut, mereka mengatasnamakan sahabat Anas Urbaning Room. Tertulis seruan putihkan Bandung dalam pamflet online itu, tertelapura Anas akan menyampaikan pidato di depan Lapas Suka Miskin sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan digelar tausia dan buka bersama di Rumah Makan Ponyok, Cinenuk, sekitar pukul 16 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Dalam unggahan itu terdapat pula seruan agar seluruh sahabat yang menjemput Anas di Lapas Suka Miskin mengenakan pakaian serba putih. Alasannya pakaian putih sebagai tanda memulai awal yang jernih. Dikutip tribunis.com pada selasa 11 April, sebelumnya mantan ketua umum Partai Demokrat ini ditetapkan sebagai tersangka pada 2013 silap. Ia terjerat kasus korupsi proyek Hambala. Terkini kebebasan Anas Urbaningrup ini disambut gembira oleh para loyalisnya. Mantan Sekretaris Demokrat Sulawesi Selatan Andi Irwan Patawari menyebut sambutan gembira termasuk datang dari para alumni, himpunan mahasiswa Islam HMI se-Indonesia. Ia menerangkan ada sekitar 500 orang alumni HMI bersiap menyambut Anas usai keluar dari Lapas Suka Miskin. Andi Irwan Patawari juga menuturkan Anas Urbaningrup bukanlah pelaku koruptor, melainkan korban kriminalisasi oleh rezim. Ia menegaskan Anas orang yang sangat baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.